Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirinur memimpin rombongan turun ke desa atau turdes ke-10 menuju 11 Kabupaten Sekalsel. Mengusung tema menuju Indonesia Emas, Germas, Cinta, Banua. Turun ke desa merupakan langkah untuk dekat dengan warga Banua. Gubernur Kalimantan Selatan beserta rombongan Forkopimda dan jajaran SKPD Provinsi Kalimantan Selatan menyambangi sejumlah desa. Tidak mengenal panas, hujan, serta siang dan malam untuk bahan evaluasi dalam penyusunan program prioritas, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Sabirinur mengatakan, maksud dan tujuan turdes yang dilakukannya setiap tahun untuk melihat pembangunan di seluruh wilayah Kalsel, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Sedangkan tujuan turdes ke-10 sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Turdes yang diselenggarakan dari tanggal 1 hingga 6 Juli ini melibatkan 305 trail, 148 mobil, 780 peserta, dan 5 tim medis dan berhasil menempuh jarak 1.263,7 km. Di lepas ketua TPPKK Kalsel, Raudatul Janah, rombongan bergerak dari kantor gubernur di Banjarbaru menuju 16 titik lokasi, mulai dari Tanah Laut, Kota Baru, Hulu Sungai Selatan, Baritokuala hingga Banjar. Rombongan turdes disambut antusias oleh masyarakat dan para pelajar SD, SMP hingga SMA sambil melambaikan tangan. Dalam kunjungannya, Sabirinur membagikan sejumlah kabar bahagia. Salah satunya, Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru Batu Licin akan segera tersambung pada Agustus 2024. Sabirinur juga menggerakkan penanaman serentak 237 ribu pohon mangrub, dan penyerahan bantuan sarana-prasarana, serta pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada anak-anak di Desa Awang Besar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ia berharap dengan dilaksanakannya turdes ini, masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaatnya, baik melalui bantuan sembako ataupun infrastruktur yang menggunakan alokasi anggaran Pemprov Kalsel. Terima kasih telah menonton!